Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Bahwa ada satu hal yang penting di dalam Perhidupan ini Yaitu memikirkan hal-hal yang terbaik Bertindak yang terbaik Berbicara hal-hal yang baik Tiga hal ini sebenarnya sangat urgen Kenapa kehadiran kita ini Sebenarnya haruslah lebih bermanfaat bagi yang lain Rasulullah bersabda bahwa Sebaik manusia itu adalah mereka yang Bermanfaat bagi yang lainnya Di dalam hadis lain juga disebutkan oleh beliau bahwa Siapa saja yang yakin terhadap Allah dan adanya hari pembalasan Maka ada dua perkara yang perlu Bicara yang baik-baik Tidak mampu makanya diam Dalam kehidupan modern hari ini Berbicara itu sangat penting dan urgen Berbicara kebaikan, berbicara dengan sebuah kebenaran Bicara untuk negakan kebenaran yang terbaik Apabila tidak mampu maka Anda diam Jangan pembicaraan kita itu bukan menyelesaikan masalah Tetapi mendatangkan masalah-masalah baru Itu tidak etis dan tidak baik Oleh karenanya Marilah kita tanamkan Kita tumbuhkan sikat kebajikan itu Pernahkah kita menyadari bahwa Kebaikan itu ada dalam pikiran dan dalam hati kita Bukan dalam performa, dalam penampilan Oleh karena itu Marilah kuatkan hati dan pikiran kita itu untuk kebaikan Salah satu strategi yang urgen Untuk mendatangkan kebaikan itu sendiri Pernah tidak kita berpikir bahwa Merujuk kepada teriman Allah SWT Walladzi ja'ala lakum sam'a wal abasara wal afidah Qalilamma tashkurun Allah lah yang menjadikan Anda itu Absar penglihatan Pertama yang dijadikan itu adalah asam'a Pendengaran Kemudian pelihatan dan mata hati Tetapi sedikit Anda bersyukur Maksud saya adalah Untuk memanai realitas kekinian itu Kita pertama mendengar Kita dengar di sana ada musibah Itu naluri kita untuk membuat kebaikan itu Sudah mulai tumbuh Karena kita dengar bagaimana ya Tetapi ketika kita absar Kita gunakan mata Kita lihat keadaan musibah Bagaimana penderitaan orang Itu seno humaniti kita akan lebih bertambah Kita dengar Kita saksikan itu Tapi ternyata manusia ini Dia hanya mendengar dan melihat Belum juga tersentuh hatinya untuk Mau membantu Ataupun meringankan beban orang lain Daripada penderitaan yang dideritanya Memang itulah hidup penderitaan manusia Manakala Anda menggunakan mata hati Mendengar melihat dan menggunakan mata hati Bagaimana kalau penderitaan ini diderita oleh saya Bagaimana keadaan saya Itulah yang dialami oleh orang lain saat ini Maka dengan sistem ini Mendengar Melihat dan menggunakan mata hati Itu akan memancing rasa solidaritas Rasa kemanusiaan kita Ingat Isilah kebaikan-kebaikan itu Dengan kepedulian antar sesama Membangun kepedulian itu adalah Sangat dihancuran dalam hidup kita ini Mudah-mudahan bermanfaat Belahi taufiq wa hidayah Wallahu mu'afiq ila qawmi tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!